Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peternak indonesia Perkenalkan nama saya Aris Muntahar Usia 26 tahun Asal desa Jaya Sakti Kecamatan Anatoha Kabupaten Lampung Tengah Saya disini menekuni Ternak kambing Krosbur dan Jawarandu Pertama awal saya merintis kambing Waktu itu pada tahun Kurang lebih tahun 2006 Waktu saya masih kelas 5 SD Waktu itu saya cuma bermodalkan Gaduh punya saudara bagi hasil Waktu itu masih kambing Jawarandu Dan kambing kacang Terus selama kelamaan Alhamdulillah berkembang Akhirnya saya punya hak milik sendiri Dari bagian gaduhan itu Dan sekarang alhamdulillah berkembang Lumayan banyak bisa untuk menyambung hidup keluarga Untuk merawat kambing yang baik dan benar Yang menguntungkan itu perlu ada perhatian Perhatian itu berupa Kebutuhan pakan Kebutuhan minum Kebutuhan kebersihan Dan pastinya Apa ya Ketekunan lah Rutin kasih makan Yang bersih yang bagus Yang benar Terus diperhatikan Tentang siklus-siklus birahinya Jadi kita tidak rugi waktu Dalam peternak Secepat mungkin Kambing itu Apa Dikawinkan Jadi tidak memakan waktu banyak Tidak mengurangi Pakan Biaya pakan yang banyak Jadi kalau bisa 15 bulan itu Supaya bisa beranak Dua kali Karena kan Kambing itu Masa hamil Kurang lebih 5 bulan Dan tentunya Untuk pakan ternak Yang perlu diperhatikan Yaitu Sebagai mana Sehemat mungkin Kita mengeluarkan Biaya pakan Ternak itu tadi Misalnya Dengan memanfaatkan Limbah-limbah Pertanian Atau limbah-limbah Di sekitar Supaya bermanfaat Misalnya Kalau saya Sekarang Menggunakan Contohnya Pohon papaya itu Saya giling Di fermentasi Terus dicampur Dengan Konsentrat Agar Setidaknya Menghemat Pengeluaran Pakan Terus Apa namanya Memanfaatkan Libarnya Kambing-kambing Yang Susunya Banyak Melimpah Yang sudah Tidak digunakan Anaknya Pada saat Anaknya itu Sudah disape Atau sudah dijual Sambil menunggu Siklus birahi Kita bisa Memanfaatkan Susu Kambing tersebut Untuk Dijual Dan bisa digunakan Untuk biaya Pakan Saya disini Berternak Kambing Menggunakan Sistem Kandang koloni Dan kandang Baterai Mempunyai Keistimewaan Sendiri-sendiri Kalau yang Di sebelah sini Ini kandang koloni Ini Sus betina-betina Yang sudah Hamil Nah kalau Bejantan Saya pisah sendiri Kalau Induan yang Sudah hamil Tapi Kalah Dengan Apa Sering Ditanduin Kawannya Sebaiknya Dipisah Ke kandang Baterai Atau Pas Waktu Melahirkan Tapi Kalau Yang Apa Namanya Yang Aman Yang Sudah akur Seperti gini Bisa Dicampur Di koloni Kembali Tujuannya Hemat Kandang Terus Pergerakannya Pasti Lebih Luas Terus Nafsumakannya Pasti Lebih Senang Ketimbang Di kandang Yang individu Untuk Resiko Di kandang Koloni Selama ini Alhamdulillah Tidak ada Terjadi Anak mati Gara-gara Ditanduk Ataupun Keinjak Mungkin Kalau ada Angka Kematian Khususnya Cempe Biasanya Kurang Susu Atau Sakit Cuman Itu Diangka Di bawah 5% Dari Jumlah Cempe Yang ada Kalau Induk Yang sudah Hamil Di kandang Koloni Alhamdulillah Sejauh Ini Aman Tidak ada Yang tanduk-tandukan Sampai Kehuburan Tidak ada Melahirkan Semuanya Selamat Terus Kalau Apa namanya Kalau Yang Sudah Belajar Makan Kalau Yang sudah Umur 3 bulan Lebih Biasanya Saya pisah Dikasih Pakan Khususus Supaya Pertumbuhannya Lebih Bagus Untuk Kandang Koloni Untuk Kandang Apa namanya Induan Yang sudah Hamil Itu Ukurannya Satu kotaknya 3 meter Setengah Kali 3 meter Untuk Kandang Kawin Khusus Pejantan Itu Lebarnya Kurang lebih 1 meter Setengah Kali 3 meter Untuk Mengkoloni Betina-betina Yang belum Hamil Kalau Yang lainnya Itu Kandangnya Sistem baterai Yaitu 1 meter Kali 1 meter 70 cm Per Kotak Terus Kalau Ternak Kambing Ya Apa namanya Usaha Intinya Usaha Apapun itu Pasti Mempunyai Resiko Kalau Ternak Kambing Ini Kalau Ternak Ada Kematian Ya Mungkin Semua orang Pilih Ternak Kambing Cepat Apa ya Cepat Kaya Mungkin Cepat Sukses Tapi Ya Semua itu Maupun senior Maupun junior Pasti Mengalami Kematian Tapi Yang Namanya Usaha Kalau Kita Menyerah Kita Tidak Bisa Dapat Pulihan Kembali Yang Intinya Tetap Semangat Terus Perbaiki Dari Kesalahan Kita Itu Apa Entah Itu Pakat Atau Kurang Perhatian Atau Kurang Kasih Sayang Yang Intinya Buat Peternak Peternak Khusususnya Pemula Kalau Ibaratnya Mengalami Kematian Atau Kambing Sakit Intinya Kita Belajar Dari Kesalahan Intinya Kesalahan Kita Masalah Pakat Atau Kandang Atau Salah Memilih Bibit Intinya Belajar Dari Kesalahan Itu Untuk Pemula Yang Baru Saja Terjun Di Ternak Kambing Untuk Mengantisipasi Angka Kematian Atau Angka Kambing Yang Sakit Drop Mungkin Bisa Belajar Dari Menyiapkan Obat Obatan Untuk Mencegah Misalnya Kambing Yang Sakit Bisa Menyiapkan Antibiotik Pakai Misalnya Vitoksi LA Atau Medoksi LA Dan Sejenisnya Untuk Bisanya Kambing Yang Mencret Bisa Pakai Obat Injeksi Sunti Itu Pakai Kolibag Terus Kalau Vitamin Bisa Pakai Injektamin Atau Apa Namanya Itu B Kompleks Kalau Misalnya Ini Obat Otot Kambing Yang Lelah Atau Kecapean Itu Biasanya Pakai Obat Merah Itu Biodin Atau Yang Sejenisnya Kalau Biasanya Kalau Kambing Baru Terus Perlu Adaptasi Kandang Itu Biasanya Yang Sering Itu Pilak Sama Sakit Mata Kalau Sakit Mata Bisa Pakai Kalau Yang Herbal Biasanya Pakai Jeruk Nipis Dicampur Sama Apa Itu Ya Jeruk Nipis Terus Kasih Domek Itu Sama Minyak Apa Minyak Makan Itu Diolesin Disemprot Bisa Terus Kalau Misalnya Apa Namanya Pilek Bisa Disuntik Tadi Sejenisnya Mitoksi LA Atau Mitoksi Dan Sejenisnya Terus Obat Cacing Bisa Menggunakan Kal Balzen Itu Yang Bagus Kal Balzen Terus Kalau Obat Kudis Atau Kudik Itu Obat Gatal Bisa Pake Biasanya Worm Mectin Yang Mudah Dicari Yang Apa Namanya Simple Kalau Apa Namanya Obat Napsu Makan Bisa Menggunakan Yang Repah Repah Herbal Aja Kayak Apa Namanya Itu Temulawa Apa Apa Itu Dicampurkan Pakan Lebih Lebih Enak Gitu Harinya Terus Kalau Saya Menggunakan Pakan Hijauan Dan Pakan Kering Kalau Hijauan Saya Menggunakan Odot Yang Digiling Kalau Pakan Kering Atau Sama Ini Silase Daun Singkong Dimasuk Plastik Plastik Atau Tong Kalau Pakan Kering Saya Menggunakan Ampas Singkong Terus Pongkol Jagung Itu Saya Giling Halus Dicampur Sama Ampas Singkong Itu Tadi Campur Bungkil Kelapa Atau Bungkil Kopra Sama DDGS Mungkin Kalau Nggak Ada DDGS Gantinya Protein Itu Diganti Bisa Dengan Jagung Giling Karena Di Lain-lain Tempat Itu Kecukupan Ternak Itu Untuk Untuk Peternak Apa Modern Di Zaman Sekarang Ini Minimal Harus Mempunyai Mesin Pencacah Kalau Bisa Pencacahnya Yang Multifungsi Seperti Ini Jadi Ini Bisa Buat Menggiling Daun-daunan Atau Menepung Seperti Bongkol Jagung Atau Jagung Giling Supaya Halus Terus Bisa Menggiling Daun Singkong Supaya Awet Jadi Tidak Setiap Hari Harus Ngarit Terus Pakan Pakan Yang Ada Di Kandang Sini Saya Menggunakan Silasa Daun Singkong Odot Di Fermentasi Bungkel Kelapa DDGS Ampas Singkong Dan Pongkol Jagung Kalau Misalnya Ada Limbah Seperti Pohon Kates Bisa Digunakan Bisa Dimanfaatkan Menjadi Pakan Cara Membuat Silase Atau Odot Supaya Tidak Busuk Disimpan Tahan Lama Pertama Kita Ambil Odot Dari Kebun Itu Yang Sudah Agak Tua Terus Digiling Lembut Dihaluskan Terus Saya Taburin Aduh Langsung Pakai Bungkel Kopra Supaya Meresap Kadar Air Itu Tadi Terus Jadinya Dia itu Meresap Terus Jadinya Wangi Seperti Ini Jadi Kambing Itu Langsung Seneng Terus Kita Tambah M4 Ataupun Bisa Pakai Yang Lain Jenis SOC Atau Viterna Nasa Itu Tadi Kalau Ini Daun Singkong Kita Cacak Halus Kita Giling Pakai Mesin Ini Lalu Kita Semprot Pakai Prebiotik Atau Itu Apa Namanya Sejenis M4 Tadi Kita Masukan Dalam Plastik Ini Simpen Caranya Yang Padet Yang Rapat Supaya Kedap Udara Jadi Bisa Tahan Lama Tidak Cepat Busuk Bisa Tahan Sampai 3-4 Bulanan Kalau Daun Itu Bagus Buat Peternak Yang Sedang Berjuang Tetap Semangat Jangan Pernah Menyerah Karena Usaha Itu Tidak Pernah Menghianati Hasil Pasti Akan Indah Pada Waktunya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Terus